Intro Pemerintah kota melalui Lurah Wonarejo menyampaikan sekitar 2 hektare lahan mangrove di Surabaya mengalami rusak parah akibat terlilit sampah sehingga berpengaruh terhadap pertumbuhan pohon Habib selaku Lurah Wonarejo mengatakan 2 hektare luas lahan mangrove atau hutan bako di Surabaya rusak parah karena sampah Mengantisipasi masuknya sampah yang dibawa dari sungai ke lahan mangrove pihaknya telah membuat jaring-jaring sebagai penahan agar tak sampai terkena batang maupun akar mangrove Namun kekuatan jaring tetap tidak bisa menahan semua sampah yang masuk dan jaring tersebut akhirnya rusak Pihaknya juga sudah melakukan kerja bakti dengan melibatkan berbagai instansi namun sampah juga kembali lagi saat pasang air laut Memang sampah-sampah yang ada di mangrove itu itu dari dari terjadinya adanya pasang surut laut yang ada di Selat Madura itu jadi sampah-sampah itu tidak hanya dari sekali jagir atau sungai jagir itu namun kemudian dipengaruhi oleh sampah-sampah yang dari pasang surut ketika air pasang semua sampah yang dari berbagai kota itu nyantol berada di mangrove ini beberapa tahun yang lalu sudah dilaksanakan upaya-upaya Nah apa itu bagaimana sampah itu tidak bisa masuk di mangrove dipasang barier namun sampai dengan hampir satu tahun sampai dengan satu tahun setengah memang kondisi barier itu kena air asin akhirnya rusak sehingga sampah-sampah yang tersebut semakin hari semakin banyak lagi Selain sampah penyebab kerusakan mangrove lainnya juga ulat yang memakan daun-daun sehingga mengibatkan kerusakan meski tidak dikategorikan parah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!